Halo guys selamat siang seperti biasa ya di Jumat kali ini kita akan ke relakis lagi ya itu jalan-jalan lagi ya kita lihat ada apa di sini buat yang ngebet banget pengen chipset nyamuk langsung rilis monggo otaknya refresh dulu Oke itu sih lebih ke ini ya lebih ke pendapat ya ini dari ini bos ayam nih kalau kalian yang belum tahu ini lebih ke pendapat ya terus mungkin maksud bapak ini intinya tuh kalau misalnya rilis ya udah sesuai keinginan kalian kalau nggak rilis ya udah jangan-jangan sampai ngamuk-ngamuk ke bukan jangan ya jangan itu enggak enak dengernya hindari ngamuk-ngamuk ke developer kalau kita ini P2P seperti itu mungkin maksudnya seperti itu ya bukan bukan begitu Bapak Ramadan intinya kita ya udah sih kalau memang ternyata munculnya di comeback ya udah kalau ternyata munculnya beberapa hari lagi atau minggu ini ya udah gitu kira-kira tapi sebagai gambaran di server induk jujur gua belum belum mainnya gua mainnya pas udah dibom ya dibom comeback kayaknya gue udah mainnya tapi katanya itu muncul barengnya tuh mulai pas nyamuk banner ya katanya sih gitu Hai man gua nggak bisa verify karena gua juga pemain baru di server induk ya tapi di Taiwan sih enggak ya Taiwan enggak sampai sekarang Taiwan enggak bareng dan ini masuk akal banget kata bos ayam ini Hai jadi perbedaan antara free-to-play dan Sultan itu akan semakin tinggi game-nya ya semakin jauh karena dia langsung bisa beli itu apa keepsake disaat itu juga jadi unit-unit yang seperti kayak watchdog man yang nggak perlu diunguli makan itu mereka beli loh bahkan yang kayak hellfire itu heranya ada yang beli nggak usah sampai segitu ya bintang empat aja banyak ya bayangin bintang empat loh maksudnya bintang empat itu berarti mereka ngambil dua keepsake nya ya kuatkan mereka kan jadi kalau apalagi bayangkan kalau misalnya bareng keluarnya sudah mereka ngambilnya dua keepsake nya belum lagi kita nggak ada waktu preparation untuk nge-counter itu jadi semakin jauh perbandingan antara Sultan dan yang pay to win eh apa free-to-play ya memang free-to-play ya ngadepin Sultan ya nggak mungkin ya tapi kan ada Sultan 1 Sultan 2 Sultan 3 sampai Sultan 100 kalau kalian dikasih waktu preparation selama tiga bulan mungkin mungkin ya atau setidaknya kalian bisa ngebantai Sultan ranking 70 atau Sultan Ranking 40 atau bahkan Sultan Ranking 20 kalau lagi hoki-hoki-an preparing kalian nge-gacha di buffgear-nya hoki Sultan level 20 kebawah bisa kalian bantai tapi kalau dibarengin bahkan Sultan level penjutan Ranking 70 pun itu udah berat banget kalian sainginnya soalnya tidak ada waktu preparation seperti itu sih itu sih maksudnya sih kayaknya sih kalau lu gimana Bang gua pribadi gua lebih setuju yang di comeback ya lebih ramah jadinya gua sih pribadi ya ini pendapat ya ini pendapat Oke itu saja kita keberikutnya nah ini maksudnya itu hindari yang mengata-ngatain si developer sih ini kan game kalian kalau developernya sampai gantung diri nggak ada yang ngurus gimana oke nggak apa-apa berbeda dari dengan server ini mungkin ada pertimbangan khusus dan gua perhatiin sih emang server sih ini kayaknya sih nge-reflect ke Taiwan ya kita nantikan beberapa minggu lagi kalau ternyata emang nggak keluar keepsake di si server ada kemungkinan betul nggak ini ya optimisipan ini selesai keepsake nyamuk langsung keluar wah yakin lu mau keluar lu mau minum bygone dia nih kemarin bilang gini kalau ngasih kalau nggak salah kemarin bilangnya apa ya kalau keepsake nyamuk rilis minggu ini gua akan minum bygone ente mau ini ada yang komen nggak ada yang komen nggak ada yang komen nggak ini yang mana oke sama ini pasti keluar kak wedeh benarkah kita lihat ya kalau dia nge-reflectnya ke server induk berarti beberapa hari lagi harusnya ada keepsake ini lihat mosquito ga ya antara antara keluar atau nggak lebih ke kitanya legowo aja gitu aja sih ya hindari ngamuk-ngamuk ke developer kita nanti gantung diri loh jadi nggak ada game oh ini dia tadi nih yang screenshot di atas oke ini sama temanya dengan yang di atas wih bintang tiganya aja udah 500 ribu tagnya mantap jiwa BK gue bagusnya dilepas semua terus buat boros kamar ini bagus nggak ya BK ya BK nya sendiri juga masih oke sih soalnya kalian butuh ini kan butuh injurinya ya tapi kalau udah ada boros dan red mosquito ga emang harus pilih salah satu sih antara si amai atau si BK ya yang inflict internal injuri awal-awal sih tinggian BK ya rata-rata pada ngebuang amai tapi sekarang karena damagenya si boros dan si red mosquito ga itu lebih besar jauh dari si BK ekstra injuri damagenya bisa dipertimbangkan ya worth it sih ngereset si BK untuk ngisiin si boros dan si red mosquito ga karena internal injuri eh internal injuri lagi injurinya si amai lebih tinggi ya itu sih enak bet sumpah coba kita lihat wah ini nih yang gua nggak punya nih ini injurnya lebih tinggi lagi nih eh sorry bapak zombie men kalau ada zombie men amai dan BK hantem aja riset dia yang tertinggi ya 100% ya gila sih emang si di zombie men ini terbaik weh gua nggak punya-punya ini di Taiwan maupun di server induk amazing selamat 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 apa upacara ya formal ya teori iri dan dengki teori iri dan dengki teori iri dan dengki ini gawat guys gawat guys kalau kalian nggak dapat sesuai yang kalian mau makin iri dan makin dengki iya hahaha wuuh terbaik emang nyamuk can enak gile emang nyamuk can 70 sudah pasti dapat ya betul tidak ada gaca-gacaan ya di keepsake ya oh ini kemarin nih oh ini kemarin nih gawat banget penggunaannya udah nggak ada hoki-hokian lagi jadi pertimbangkan jangan bukan jangan ya aduh jangan mulu nih hahaha nggak enak banget denger jangan hindari mengincer ambil semua ya yang kalian butuhkan saja ya soalnya kalau lagi ini bablas atau lagi naas seratusan lebih bisa hilang seneng minta ampun dulap pada sesuatu ini oh iya ini 88k aja masih ini masih heboh banget jaman dulu sekarang udah berjuta-juta enteknya hahaha belum ini eh gimana ini konteksnya waduh kecolongan ya emang sedih hahaha waduh nggak diban lagi waduh nggak diban lagi waduh nggak diban lagi anif kedua comebacknya ya di China di server induk tanggal 15 sampai 21 ya comebacknya ya wasdogman masih oke si G4 ya karena udah ada boros ya di tiket merah ya tapi dari sisi high-tech cuman lebih ke arah no si Phoenix man sudah ada si pasional V2 jadi masih medium lah ya yang ini juga udah ada CE ah berarti diantara empat ini ya paling masih dokmen ya wah kali ini masih gurih gurihnya si boros ya masih layak untuk diambil si boros ini diantara empat ini yang diisi save wah demam berdarah hehehe Horjero sanggup lawan core bomb nggak masih masih bisa masih bisa pakai meta force field tapi dengan skala power yang atau unit yang sama tetap tetap tinggian core bomb ya cuman masih bisa ya nggak jauh banget nggak jomplang banget gitu mungkin mau skip boom kali ya biar kangen nggak semangat bapak nahannya wih ngeri ngeri mantap jiwa hidup seperti Larry ya ngeri 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 makin terpanas jaga iman pak hehehe nekat aja oke sip oh iya sebelum ditutup gua buka yang di tag ini ya bang BLP kapan buat konten jalan-jalan ke The Lucky's lagi gua bikin konten jalan-jalan ke itu hari Jumat ya kan Agan Agus oke Agan Agus ini nge-tag 2 di tagannya Ayano yang dapat ini nih wuhh gila si gangster ini kenapa rata-rata orang punya gangster ampas karena gangster itu hanya didapetnya dari ini ya dari boss ya bukan hanya sumber utamanya dari boss biasa jadi rata-rata beratnya hehehe ampas terampas-ampasnya ini gua yang stir set gua suram sama anjir baru ini doang yang lain ampas selamat selamat Ayano mantap emang itu dan tekan yang terakhir yang ini ya ayo bang masukin di jalan-jalan sudah tak masukin ya Bapak Anggit ya jadi ini pos pos polling ya semoga nyamuk Red MoskyTogether keluar bulan Juli ini agak lama posnya tapi karena udah di tag ya dan polling tertinggi itu Sweeper ya hahaha kenapa malah Sweeper orang lagi bahas nyamuk turut berduka Red MoskyTogether kayak Metal Bat hehehe stop ngebaduk tujuh ore pensi abare-bare teori abare-bare sangi ok ok sudah jauh ke bawah ya sudah gue masih reroll semangat hahaha terus kenapa hahaha ok kita coba buka bentar ininya komennya hahaha hahaha jadi top mantap watermelon lanjutkan hahaha 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 yang ditanya apa isi polling apa hahaha oke itu saja video jalan-jalan kita di lakis hari ini minggu ini lebih tepatnya karena gue biasanya jalan-jalannya di hari Jumat ya kalau ada yang mau ditanyakan atau kasih saran silahkan dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub tinggal bikin gue pantas nih adios